Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat Deferasirox. Deferasirox adalah obat untuk mengatasi penumpukan zat besi dalam darah. Obat ini biasanya diberikan kepada orang yang menjalani transfusi darah berulang. Selain itu, obat ini juga digunakan pada kondisi non-transfusion dependent thalassemia. Deferasirox adalah agen pengkelat besi yang bekerja dengan cara mengikat zat besi, sehingga dapat dibuang keluar melalui tinja. Deferasirox dikonsumsi untuk mencegah terjadinya penumpukan zat besi yang bisa merusak jantung, hati, atau pankreas. Merek dagang Deferasirox yaitu Dextron, Exiade, Calcirox. Obat Deferasirox termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Deferasirox bisa terserap ke dalam asi. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Dosis dan aturan pakai Deferasirox. Untuk kondisi penumpukan zat besi akibat transfusi darah yang berulang dan terus-menerus. Bentuk obat tablet dispersibel. Dosis dewasa yaitu dosis awal 20 mg per kg berat badan 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan atau diturunkan sebanyak 5-10 mg per kg berat badan setiap 3-6 bulan. Dosis maksimal 40 mg per kg berat badan per hari. Hentikan pengobatan jika kadar zat besi dalam tubuh atau konsentrasi serum feritin turun hingga kurang dari 500 mikrogram per liter. Dosis anak usia 5-17 tahun yaitu dosis sama dengan orang dewasa. Dosis anak usia 2-5 tahun yaitu 20 mg per kg berat badan 1 kali sehari. Dosis dapat diubah sesuai respons tubuh pasien. Untuk kondisi thalassemia jenis non-transfusion dependen thalassemia atau NTDT. Dosis dewasa yaitu dosis awal 10 mg per kg berat badan 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 20 mg per kg berat badan per hari setelah 4 minggu pengobatan, jika konsentrasi serum feritin lebih dari 15 mg FE per G. Dosis dapat ditingkatkan atau diturunkan kembali sebanyak 5-10 mg per kg berat badan setiap 3-6 bulan. Dosis anak-anak yaitu 10 mg per kg berat badan per hari. Interaksi deferasirox dengan obat lain. 1. Penurunan efektivitas deferasirox jika dikonsumsi bersama antasida. 2. Penurunan kadar deferasirox jika dikonsumsi bersama kolestiramin, karbamazepin, rivampicin, atau penitoin. 3. Peningkatan kadar duloxetin, teofilin, repaglinit, atau paklitaxel di dalam darah. 4. Penurunan efektivitas ciklosporin, simfastatin, atau pil KB. 5. Peningkatan risiko terjadinya perdarahan jika digunakan bersama aspirin. Efek samping deferasirox yaitu mual, muntah, diare, dan pusing. Efek samping serius deferasirox yaitu penglihatan menjadi buram, demam, menggigil, atau sakit tenggorokan, jarang buang air kecil, bengkak pada tungkai, lelah yang berlebihan, tuli atau gangguan pendengaran, mudah memar, tinja berdarah atau berwarna kehitaman, muntah terus-menerus, sakit perut yang parah, hilang nafsu makan, atau penyakit kuning. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin menguruk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.